Intro Kamu stasamigos, welcome back to my youtube channel Kita akan belajar kembali tutorial dasar pada Corel Draw Apakah kalian siap? Yuk langsung simak saja videonya Check it out Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang teknik dan tool dasar pada Corel Draw Yang mana tool yang akan kita pelajari sekarang ada 2 tool dasar Yaitu text dan table Yuk kita langsung pada contohnya satu per satu Kita mulai dengan text tool Yaitu tool yang berfungsi untuk membuat sebuah tulisan pada lembar kerja kalian Seperti biasa kita mulai dengan membuat dokumen baru dulu dengan klik di tanda plus ini Dan akan muncul kotak pengaturannya seperti ini Silahkan kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhan lalu klik ok Kita perbesar dokumennya dengan scroll ke atas mouse nya Kemudian kita klik di sini di text Ada 2 jenis text yang bisa kalian buat dengan text tool ini Yaitu text yang berbentuk paragraf dan text artistik yang bisa kalian manipulasi secara bebas Kita mulai dengan text berbentuk paragraf Caranya kita blok dulu lembar kerjanya seperti ini Lalu kalian hanya tinggal ketikan saja tulisan atau kalimatnya Contoh seperti ini Jadi tulisan yang kalian buat itu akan memenuhi bidang yang kalian buat sebelumnya Dan membentuk sebuah paragraf Nah apabila bidangnya masih kurang kalian tinggal arahkan saja mouse nya ke salah satu titik point yang ada di sekitar bidangnya Bisa di sudutnya sampai muncul icon seperti ini Klik dan tarik Atau juga bisa kalian arahkan mouse nya ke titik point yang di samping kanan ini Klik dan tarik Lalu kalian tinggal lanjutkan kembali membuat kalimatnya Sekarang kalian lihat pengaturan pengaturannya di tulbar atas ini Di kiri sini ada pengaturan X dan Y nya Yang merupakan posisi dari objeknya Di sebelahnya lagi ada pengaturan objek size Angle rotation Mirror horizontally Dan mirror vertically Yang kesemua pengaturan tersebut sudah saya bahas di materi sebelumnya Untuk kalian yang sering mengikuti video-video dari saya akan paham dengan pengaturan-pengaturan tersebut Bagi kalian yang belum tahu Bisa klik link di atas pojok kanan ini Di sini saya hanya akan menjelaskan pengaturan yang ini Apabila kalian ingin merubah jenis font nya Kalian blok dulu semua tulisan ini Lalu klik di sini dan akan muncul jenis-jenis font yang bisa kalian pilih salah satunya Contoh saya pilih yang utopia black Oke berubah ya Di sebelahnya adalah untuk mengatur ukuran besar kecilnya font kalian Masih dalam keadaan terblok tulisannya ini Kalian klik di sini dan pilih ukuran yang kalian inginkan Contohnya 14 point Nah ini kan tulisannya jadi terpotong ya Kalian tinggal perbesar aja bidangnya ini Arahkan mouse nya ke pojok Klik dan tarik Di sampingnya lagi ada bold Yaitu untuk mempertebal text nya Ada italic untuk membuat text semiring Dan terakhir ada underline untuk menggaris bawahi text nya Untuk kalian yang sering menggunakan microsoft word Pasti sudah tidak asing lagi dengan pengaturan-pengaturan tersebut Contoh kita akan garis bawahi text coreldraw nya Kalian blok text nya Lalu klik di underline ini Oke kalian bisa lihat ya Garis bawah pada text coreldraw nya Di sebelahnya lagi ada pengaturan alignment Yaitu untuk mengatur kerapihan posisi dari text tersebut Klik di sini Kita akan coba satu persatu Dan kalian lihat perubahannya ya Ini kan posisinya masih none Kita klik yang lab Oke tidak ada perubahannya Karena memang posisi text sebelumnya yang sudah rapih di kiri Sekarang kita klik yang center Lalu kita klik yang right Kemudian klik fully justify Dan terakhir post justify Kita ke pengaturan bullet list Klik bisa kalian lihat di samping kiri ini Jadi bullet list itu adalah untuk memberikan tanda poin pada text kalian Saya beri contoh lagi Klik di sini Lalu enter Oke jelas ya Sekarang ke number list Klik Dan sekarang berubah ya Di samping kiri ini menjadi angka Kita undo dengan press ctrl z Di sampingnya lagi ada drop cuff Klik dan lihat perubahannya Huruf pertama dari text kalian menjadi besar Oke Saya tidak akan menjelaskan semua pengaturannya Silahkan kalian explore sendiri pengaturan-pengaturan yang tidak saya bahas di sini Kita geser ini dulu ke samping Selalu klik di pick tool apabila kalian ingin menggeser-geser objek Lanjut ke fungsi text tool yang kedua Yaitu untuk membuat tulisan artistik Jadi langsung saja kalian klik pada lembar kerjanya Tanpa harus memblok dulu lembar kerjanya Contoh saya tulis corel draw Pengaturannya sama saja Nah disini lebih mudah apabila kalian ingin memperbesar ukuran textnya Klik saja di salah satu titik point objeknya Bisa disudut seperti ini Di samping Ataupun juga di atas Kalian bisa beli warna Blok tulisannya Lalu klik di salah satu warna pada panel di sebelah kanan ini Sekarang kita coba ke pengaturan tambahan yang ada di pojok paling kanan ini Klik sekali Lalu klik lagi disini Oke akan muncul pengaturan tambahannya seperti ini Ada pengaturan untuk textnya sendiri Ada juga pengaturan untuk paragraph Dan terakhir pengaturan untuk framenya Saya hanya akan bahas pengaturan untuk text karakternya saja Blok dulu textnya ini Press ctrl A untuk cepatnya Ini untuk jenis fontnya Sama seperti tadi Yang ini ukuran dari textnya Yang ini adalah style fontnya Di bawahnya adalah untuk mengatur jarak per karakter dari hurufnya Kita coba perbesar jaraknya dengan klik di arrow yang ke atas Kemudian coba kita kecilkan lagi jaraknya dengan klik arrow yang ke bawah Di bawahnya lagi untuk mengatur style warnanya Kalian tinggal pilih saja sesuai kebutuhan Nah disini juga masih ada pengaturan turunan dari warnanya ini Klik saja dan sesuaikan warnanya Apabila kalian rasa pengaturannya masih kurang Kalian bisa klik lagi di titik 3 ini Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut Silahkan kalian coba sendiri di rumah Kita close lagi Kita ke pengaturan yang di bawahnya Ini adalah untuk memberikan warna background pada text kalian Silahkan kalian pilih saja salah satunya Disini saya pilih yang uniform peel Dan warnanya saya beli warna merah Lalu klik di luar objeknya Nah sekarang tampak warna backgroundnya Kita undo press ctrl z Kita block lagi textnya Press ctrl a Di bawahnya lagi ada untuk pengaturan outline nya Ini kan masih none Yang artinya belum ada outline nya Klik disini Contoh saya beri nilai outline nya 2 point Lalu warnanya saya beri hitam Klik disini dan cari warna hitam Sudah terlihat ya Oke cukup untuk penjelasan dari pengaturan-pengaturannya Silahkan di rumah kalian pelajari lagi lebih dalam Dan berimajinasi dengan pengaturan-pengaturan yang ada Yang tidak saya jelaskan disini Kita lanjut ke tool berikutnya Yaitu table Yang berfungsi untuk membuat table Layaknya microsoft excel pada lembar kerja kalian Kita geser dulu objek ini ke samping Klik disini di table Lalu klik dan drag Kalian bisa ubah jumlah kolom dan row nya disini Contoh row nya saya buat 4 Dan kolom nya 4 Sekarang kalian mempunyai table dengan jumlah kolom nya 4 Dan row nya 4 Di sampingnya untuk memberi warna table nya Klik dan pilih warna yang kalian suka Ataupun kalian bisa langsung klik disini Di panel warna sebelah kanan ini Klik disini untuk mengatur gradasi warnanya Contoh saya klik yang content Lalu ok Di sebelahnya lagi untuk memberi warna outline nya Contoh saya beri warna merah Nah ini kenapa hanya outline bagian luarnya saja yang berubah menjadi merah Sedangkan bagian dalamnya tidak berubah Untuk pengaturannya tersebut kalian klik disini Silahkan kalian pilih sesuai kebutuhan kalian Contoh saya klik yang all Lalu kita beri warna lagi outline nya Cara cepatnya kalian tahan tombol alt Lalu klik di panel warna sebelah kanan Kita samakan warnanya ya merah Untuk yang ini adalah pengaturan besar kecil outline nya Klik disini Contoh saya beri 2 point Sekarang apabila kalian ingin menggabungkan 2 cell nya ini menjadi 1 Caranya gampang Contoh kalian ingin menggabungkan 2 cell yang ini Kalian block cell nya tersebut Lalu klik disini di combine cells Ok Sekarang 2 cell nya tersebut menjadi 1 Atau disini kalian ingin menambahkan jumlah cell nya Seperti tadi block cell yang ingin kalian tambahkan Apabila kalian ingin menambahkan cell nya secara horizontal Kalian klik disini Silahkan isi jumlah row yang ingin kalian tambahkan Contoh 3 Lalu ok Terlihat ya jumlah cell nya bertambah Apabila kalian ingin menambahkan cell nya secara vertical Kalian klik yang ini Contoh kita buat 3 juga Lalu ok Paham ya Apabila kalian ingin mengisi table ini dengan text Tinggal kalian klik aja pada table nya sekali Lalu ketikan text nya Apabila text nya terlalu besar Seperti ini Kalian bisa besarkan cell ini Dengan menggesernya seperti ini Atau kalian bisa memperbesar ukuran cell nya secara keseluruhan Dengan mengarahkan mouse kalian ke salah satu titik hitamnya ini Bisa dari pojoknya seperti ini Bisa dari sampingnya Atau juga bisa dari bawah sini Kita kembali ke text nya ini Kita block dengan press ctrl A Kalian bisa lihat lagi pengaturan untuk text nya di atas sini Sama ya dengan pengaturan text sebelumnya Kita akan coba posisikan text ini ke tengah Klik disini Cari yang center Lalu klik yang sebelahnya Dan klik yang central vertical alignment Oke mudah-mudahan kalian paham dengan semua yang saya terangkan disini Silahkan kalian praktek sendiri di rumah Sehingga kalian akan lebih paham cara dan fungsi dari kedua tool tersebut di atas Gunakan pengaturan-pengaturan lain yang tidak saya jelaskan disini Sekian dulu video saya kali ini Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Apabila kalian suka Kalian like videonya dan share ke teman-teman yang lain Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya Sampai jumpa di Eric Channel berikutnya Adios